Intro Membuat es potong di rumah Halo teman-teman Sebelum nonton videonya Subscribe dulu channel Bobo yuk Aktifkan loncengnya ya Lalu jangan lupa juga Like dan share video ini Terima kasih Hmm segarnya Menyatap es di siang hari yang terik Seperti es potong yang satu ini Kita bisa membuatnya sendiri loh Di rumah, yuk kita buat Bahan-bahannya adalah 500 ml susu cair 3 sdm kacang hijau yang sudah direbus 4 sdm gula Dan 1 sdm tepung maizena Cara membuatnya Tuangkan susu ke dalam panci Kemudian Masukkan gula pasir dan kacang hijau Aduk rata Lalu Masukkan tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan air Masak hingga mendidih Siapkan plastik es Dan masukkan adonan susu Kedalamnya Kemudian ikat plastik dengan karet Simpan di dalam lemari es Sampai beku Setelah beku Potong bagian kedua ujung es Lalu tancapkan stik es krim Celupkan ke dalam coklat Dan beri hiasan Hmm, es potong sudah siap disantap deh Gimana? Mudah kan membuatnya? Selamat mencoba! Teman-teman Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn